Jadi makin ditekan, makin yakin sama Allah Makin banyak masalah, makin yakin sama Allah Makin berserah kepada Allah Kok bisa kayak gitu Ada orang yang ketika makin banyak masalah Makin ragu sama Allah Ini Allah maunya apa sih gitu kan Ketika makin banyak masalah Makin kayak mempertanyakan Takdir dan ketentuan Allah Kenapa kok saya yang ngalamin ini Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalah Kenapa justru setelah saya berhijrah Malah banyak masalah Kenapa para sahabat sebaliknya Makin dikasih ujian Makin Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah Bukan makin ragu Misalnya dia ganti nih Model transaksi dagangnya, bisnisnya Yang tadi mungkin syubahat atau haram Sekarang dia pakai model transaksi bisnis Yang hal-hal aja deh Yang aman-aman aja Eh gara-gara transaksi yang halal Malah banyak masalah Masih mending kalau masalahnya Cuman berkurang income-nya Ini malah ditipu orang lah Rugi segala macam Mulai mempertanyakan Ini bener gak ya Saya ngambil jalan yang syariat segala macam Kok malah makin susah nih kelihatannya Kenapa kita ketika diuji Malah jadi ragu sama Allah Kenapa saya katanya Kalau misalnya saya jujur Saya akan dapat kebaikan Ini gara-gara jujur malah gak lulus Ya mungkin gak belajar Tapi jujur Yang satu lagi Yang gak jujur malah nilainya bagus mungkin Misalnya gak belajar Tapi dia dustak Kenapa para sahabat ketika diuji Malah makin yakin sama Allah Malah makin pasrah kepada Allah Karena mereka pegang janji Allah Itu salah satu tipnya Kalau kita pengen tetap woles Pas menghadapi kesulitan Pegang janji Allah Makin kita kuat pegang janji Allah Diuji Kita makin pasrah sama Allah Ya Allah saya kan Yakin sama engkau Memegang janjimu Ketika diuji Wah saya berharapnya Balasan dari Allah Pertolongan dari Allah Kayak yang pernah Saya sampaikan dulu Kalau kita dapat musibah Yakinlah kepada janji Allah Siapa yang membaca doa Yang diajarkan Nabi Nanti Allah akan Ngasih ganti yang lebih baik Gitu kan ya Ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini Beri saya ganti yang lebih baik darinya Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini Kita ketika dapat musibah Setidaknya gak akan panik habis-habisan Gak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah Setidaknya Kalau gak bisa woles-woles amat Gak bisa tenang-tenang amat Minimal Gak panik habis-habisan berlebihan Kalau musibahnya Musibah kematian Gak bikin kita meratapi kematian Kenapa? Kita pegang janji Allah Makanya kan ada cerita Seorang ayah Yang diberi musibah dengan wafat Dua orang anaknya Anak laki-laki pertama meninggal Dia bilang Innalillah wa inna ilahi rajun Anak laki-laki kedua meninggal Dia bilang Innalillah wa inna ilahi rajun Semua ini milik Allah Allah yang memberi Allah juga yang mengambil kembali Suka-suka Allah Pasrah gitu Nerima Ridho dalam bahasa agama Bukan ikhlas ya Kalau ikhlas itu dalam bab ibadah Kalau dalam bab takdir Namanya Ridho Radhi tu billahi robba Saya ridho deh Dengan ketentuan Allah Itu namanya ridho Bukan yang ikhlas ya Ikhlas apaan Orang gak lagi ibadah kan Lagi ada musibah Jadi bukan Yang ikhlas ya bukan Tapi yang ridho ya Kalau mau lebih tepat nih Tapi gak apa-apa deh Pakai bahasa kita aja Tapi kalau mau lebih tepat Maknanya Yang ridho ya Seng ridho ya gitu Bukan Seng ikhlas Karena ikhlas itu ibadah Ritual Nah Dia ridho tuh Innalillah wa inna ilaha irja'un Innalillah wa inna ilaha irja'un Yang ketiga Meninggal juga Dan dia mulai agak Ragu nih Kok gini-gini amat ya Suatu malam dia bermimpi Dua anaknya itu Dalam mimpi itu Ayah ini Mau jatuh ke sebuah jurang Yang dibawahnya api Kayak api neraka gitu Ditarik sama Dua anaknya Cuman gak kuat Kata mereka Seandainya adik ada disini Pasti bisa narik nih Bisa nyelamatin ayah Kalau adik ada disitu Kenapa cuma dua yang nolong Karena Dua itu yang dia ridho Yang satu lagi gak ridho Akhirnya cuma dua orang Yang bisa nolong dia di akhirat Bangun dari mimpi Dia sadar Oh ternyata Justru Allah pengen Nolong dia di akhirat Dengan musibah itu Dan buat anaknya juga Kebaikan nanti di akhirat Masuk surga Akhirnya dia bilang Hidup kadang kayak gitu Ketika kita pegang janji Allah Ada sesuatu yang kita tunggu Di dalam kesulitan hidup kita Sehingga buat kita selalu punya Harapan Tapi kalau kita gak pegang janji Allah Kita gak nunggu apa-apa Kecuali mengeluhkan keadaan kita Dan itu bikin kita lemah Ditolak yang pertama Ya Allah beri saya yang lebih baik darinya Namun nih Ditolak lagi Lebih cantik Tapi nolak juga Kan lebih sakit ya Lebih cantik Ditolak Lebih sakit Ya Allah beri yang lebih baik lagi Makin lama Makin di puncaknya rasa sakit Yang udah gak tahan Diterima Cih Happy ending nih Ada gak yang kayak gitu ya Kalau jarang ada Berarti belum mempraktekkan jurus ini nih Kalau pengen kayak gitu Coba tes deh Cuman kalau ngetes Allah Allah tau sih ya Coba deh praktekin Bukan ngetes Praktekin Nanti pasti Kita akan melihat hasil yang luar biasa Jadi pegang Janji Allah Saya kalau Gak selalu sih Kadang-kadang nih Terutama hal-hal yang masih Mampu Ada musibah Kecil Langsung Berpegangan pada janji Allah Nah Nanti Allah ganti yang lebih baik Tapi itu harus dengan bahasa hati ya Bukan dengan lisan doang nih Wakhluf li khaira minha Hati gak percaya Allah kan bermuamalah Ber Apa Berakat dengan kita lewat hati Itu teman-teman Allah gak berakat dengan kita Lewat lisan doang Makanya Niat itu kan Sesuatu yang terbersih Di dalam hati Walaupun dalam prakteknya Ada mazhab yang mengucapkan Ada mazhab yang Tidak mengucapkan Yang jelas secara definisinya Terbersih di dalam hati Innama a'malu Bin niat Terus Apa Nabi menunjukkan Dalam riwayat yang lain Nabi menunjukkan Ke Apa Dadanya atau hatinya Artinya Allah berakat dengan kita itu Dengan hati Jadi kita Kalau mau ditolong Allah Katakan kalimat itu Dengan benar-benar yakin Di hati kita Wakhluf li khaira minha Emang yakin saya Allah bisa ganti nih Yakin Gimana caranya Itu bukan bagian kita Itu bagian Allah Bagian kita berharap Bagian Allah memberikan Cara Jangan sampai kita Mengambil bagian Allah Pasti kita akan kebingungan Orang kita bukan Tuhan Mengambil bagian Allah apa Harus jelas Caranya Kalau gak jelas Gak percaya Terlalu logis Akhirnya gak lagi ada Ruang untuk kita Berharap Kepada sesuatu Jangan mengambil bagian Allah Gimana caranya Ya terserah Allah Yang penting Saya berharap Allah ganti yang lebih baik Ikhtiar Urusan kewajiban kita Kepada Allah Bukan cara itu Kewajiban kita Kepada Allah Ikhtiar itu dalam Agama kayak ibadah Sholat Puasa Zakat Bukan Bukan jalan untuk menemukan Suatu kebaikan Karena Allah yang menentukan Kadang-kadang kita Ikhtiar ini Jalannya dari yang lain Kita ngejar Ternyata dapatnya Justru yang sering kita Sering pakai curhat Kan Beda-beda kan Cara Allah ya Kita ngejar Gak berhasil curhat lagi Ke teman kita di sebelah Eh ternyata dia Bukan dia yang jadi sama dia Kita jadi sama dia Ini artinya Emang Allah yang punya cara Asbab Subul Orang yang bersungguh-sungguh Di jalan kami Kami yang akan tunjukkan Kepada cara-cara Menuju kepada kebaikan Subul Bukan cuma satu Kalau satu Sabil Ini berarti Allah yang punya cara Ya Allah Beri saya ganti yang lebih baik Saya yakin banget nih Kata teman kita Caranya gimana Kayaknya mustahil deh Allah punya cara Allah bisa mendatangkan Sesuatu dengan cara-cara Yang kita mengerti Ilmiah Logis Bisa yang Dengan cara yang kita gak ngerti Gak ilmiah Gak logis Bisa juga dengan Sebalik dari apa yang kita ngerti Kita ngertinya gini Allah bikin yang sebaliknya Allah punya banyak cara Contoh Allah mendatangkan kita Melahirkan manusia itu Dari pasangan air dan ibu Ilmiah Logis Bisa dijelaskan secara keilmuan Tapi Allah juga bisa mendatangkan Seorang anak Tanpa ayah Seperti Isa Dari rahimnya Siti Maryam yang suci Atau bisa juga mendatangkan Seekor ontah Bukan dari induknya Tapi keluar dari batu Seperti Ontahnya Nabi Sohli Allah bisa mendatangkan Segala sesuatu Dari cara-cara yang Yahtasib Aula yahtasib Yang kita mengerti Atau kita tidak mengerti Makanya Allah mengatakan Yang tidak pernah kalian duga Berarti kalau masih keduga Bukan itu jalannya Bisa sih kayaknya jalan ini Bukan itu Bisa sih ini Bukan itu Terus jalannya apa? Yakin Itulah jalannya Allah yang akan mendatangkan Dengan surprise Kayaknya surprise itu Lebih seru sih Dan surprise Allah itu Emang pasti Kalau surprise teman kita Pas kita ulang tahun Eh kenapa ya Hari ini kok biasa-biasa aja ya Gak ada yang mengucapin Gak ada yang ngasih hadiah Misalnya ya Kita masih berharap Oh mungkin mereka Pengen ngasih surprise Nanti malam-malam Tiba-tiba Saya masuk ke rumah Saya buka Pintu rumah saya Tiba-tiba Orang udah ngumpul Semua di dalam rumah Terus ngasih surprise Happy birthday gitu Balon segala macam Gitu-gitu deh Bisa Tapi apakah itu terjadi? Belum tentu Pas kita pulang ke rumah Udah siap-siap gitu Ah gue emang gak akan kaget lah Yang gitu-gitu Pasti udah disiapin Buka pintu Ngeliat ke dalam Jalan pelan-pelan Nyalain lampu Kosong gak ada siapa-siapa Manusia bisa gitu banget kan Teman kita Atau Pasangan kita Kita berpikir Oh pasti dia ingat lah Gak mungkin Dia gak ingat Hari jadian kita Atau hari putus kita Terus jadian lagi Atau hari Hari lahir lah minimal Pasti dia ingat Tapi belum tentu Dia bisa ngasih kita surprise Seperti yang kita harapin Kalaupun dia ngasih surprise Kadang-kadang kado Atau hadiahnya itu Gak seperti yang kita harapin Biasa-biasa aja ternyata Mungkin dia lagi Nipis Keuangannya Gak punya modal Apa-apa Yaudah ngasih apa Ada aja Pulpen Permen Nah Allah Gak gitu Allah kalau ngasih surprise Itu benar-benar ngasih Dan buat kita Benar-benar ngerasa beruntung Kalau kita percaya Makanya Berakatlah dengan Allah Lewat hati Benarlah Allah dan Rasul Hasbiya Allah Atau apapun Ucapan-ucapan belief Termasuk Wakhluf li khairu minha Beri saya ganti Yang lebih baik darinya Tapi kita berakar itu Dengan hati Allah tunjukin Ini yang bisa bikin Kita sedikit Lebih tenang Atau banyak Bisa dapat ketenangan Kalau Kita dalam kondisi Yang sulit Kalau diuji dalam Hal-hal yang kayaknya Mentok gitu Mau kemana lagi nih Mau gimana lagi nih Mau apa lagi nih Kan gitu kan Udah gak tau lagi Mau gimana Mau kemana Mau apa Mau siapa Siapa lagi nih Kayaknya semua yang Di 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 list Reunion Udah ditembak satu-satu Gagal semua gitu kan Mau siapa lagi nih Teman kuliah udah Teman SMA udah Sampai teman SD juga udah Masa nyari teman TK gitu kan ya Nyari semua Nolak Kesiapa lagi Kesiapa lagi Allah yang punya siapanya Kadang-kadang siapanya Allah itu Kita gak pernah ngeduga Yang kita gak pernah mau Kesitu Karena berpikir Gak mungkin deh Kalau itu mah Justru kita gak ngedatangin dia Karena kita gak percaya Mungkin Tapi buat Allah Apa sih yang gak mungkin Julaibib dengan kondisi Rakyat jelata banget Ketemu seorang cewek Yang selebgram banget Bisa aja tuh Apalagi kita Yang insya Allah Gak julaibib Julaibib amat lah ya Masih Kerenan dikit lah Walaupun mungkin Solehnya Pasti jauh dengan julaibib Tapi secara fisik Ya Kita bukan budak Kita bukan orang yang Seperti digambarkan Dalam hadis Gimana Fisiknya julaibib Sangat pas-pasan Walaupun tingkat Kesolehannya jauh Pasti sahabat itu Tidak tergantikan Tidak tertandingin Oke Itu satu Kasus di Al-Quran Gimana Wallace Dengan modal Pegang janji Allah Berakat kepada Allah Dengan hati Ini kata kuncinya Berakat kepada Allah Dengan hati Dan Allah pasti La yukliful mi'at Gak akan ingkar janji Gak akan Kalau dengan hati Masalahnya Tingkat hati juga Darwajat Lahum darwajatun a'im Darwabihim Orang yang beriman itu Bertingkat-tingkat Ada yang imannya itu Benar-benar luar biasa Sampai hal yang paling mustahil Buat dia tuh Gak ada yang mustahil Buat Allah Ada yang berimannya Yang berat-berat mah Dia masih agak-agak ragu Yang ringan-ringan Dia masih yakin Berarti Aku tergantung Prasangka hambaku Kepada Kepadaku Terima kasih telah menonton